Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline News Harian Poskota Edisi Kamis 21 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi resmi menggugat Partai Solidaritas Indonesia sebesar 1 triliun rupiah Menyusul pemecatan terhadap dirinya oleh partai tersebut Gugatan Viani tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Oktober 2021 Gugatan itu dilayangkan Viani dengan tujuan dirinya ingin membuktikan tudingan PSI terkait penggelembungan dana reses tidak benar dan fitnah Menurut Viani wajar bila dirinya melanjutkan persoalan ini ke jalan hukum karena hal tersebut dinilai telah merusak karir politiknya Viani Limardi mengungkapkan sebenarnya dirinya tidak ingin melakukan gugatan Namun tudingan penggelembungan dana reses terhadap dirinya benar-benar menyakiti perasaannya Sementara itu dalam lampiran berkas Viani Limardi menggugat 1 triliun rupiah kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, dan Dewan Pimpinan Wilayah PSI Viani juga menegaskan dirinya tidak akan mundur selangkapun dari perkara ini Mengingat tudingan yang dialamatkannya sudah menyangkut nama baik karir politik dan keluarga Berita selanjutnya berita bentrokan antara organisasi masyarakat dan dep kolektor yang dipicu oleh kredit mobil Polisi mengamankan 13 orang dan puluhan senjata tajam Dari informasi yang dihimpun poskota bentrokan itu buntut dari keterlambatan pembayaran angsuran kredit mobil Dari salah satu anggota organisasi masyarakat yang ditagih oleh dep kolektor Dua kelompok masa itu sudah mulai memanas sejak selasa 19 Oktober sore Jumlahnya mencapai seratusan orang Polisi pun berdatangan mencoba menengahi kedua kelompok itu Ahmad warga sekitar mengatakan sedang berapa lama kericuan pecah di malam hari Dimana dua kumbu ini terlibat bentrok hingga meluas ke wilayah pasar Malabar Berita utama terakhir menjadi suratan poskota di edisi kali ini Masih dari kisah menengok lokalisasi terselubung Gunung Antang, Jakarta Timur Seperti di kawasan lokalisasi ilegal lain di Jakarta dan di banyak daerah lain Geliat hiburan malam di Gunung Antang, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur Baru mulai sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat Pantauan poskota di lokasi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Terlihat deretan bilik tertutup terbuat dari seng serta dari triplek di antara aliran sungai dan rel kereta api Di bilik-bilik itulah aktivitas lokalisasi ilegal berlangsung setiap malam hari sampai dini hari Kegiatan itu memunculkan aktivitas lain seperti cafe, warung-warung, sampai perdagangan makanan dan minuman Bingar-bingar kawasan itu terdengar sampai kejauhan Seperti yang diutarakan Ketua RW 09 Kelurahan Palmeriam Sutrisno 66 tahun Dia mengungkapkan saat siang hari suasana di Gunung Antang sepi Namun ketika memasuki malam kawasan mulai menggeliat Puluhan wanita penjeja seks komersial dan pedagang makanan dan minuman berdatangan Sejurus kemudian pengunjung menambah ramai suasana Sutrisno menyampaikan ada sekitar 30 lebih bilik yang ada di lokasi itu Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada Mau keli redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi